Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kembali di Renungan Harian Toraya edisi Jumat 15 September tahun 2023 Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan jiwa yang sehat Ya Tuhan, bimbing kami hari ini di dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Renungan Harian Toraya edisi Jumat 15 September tahun 2023 Pembacaan dari Kitab Roma Pasal 14 Ayat 13 Sampai Ayat yang ke-23 Jangan memberi batu sandungan Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis bagi orang itulah sesuatu itu najis Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan Maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu Karena Kristus telah mati untuk dia Apa yang baik yang kamu miliki Janganlah kamu biarkan di fitnah Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini Ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera Dan yang berguna untuk saling membangun Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan Segala sesuatu adalah suci Tetapi celakalah orang Jika oleh makanannya orang lain tersandung Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur Atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri Dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan Ia telah dihukum Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Amin firman Tuhan Renungan kita hari ini diberi judul Batu Sandungan Saat kita tersandung oleh batu Kadang kita merasa kesal Dan bahkan ada orang yang sedang menjerit kesakitan Sambil memaki batu yang menyandungnya Istilah Batu Sandungan Seringkali merujuk pada orang yang membuat orang lain terjatuh Akibat tindakan atau perkataannya Paulus juga memberikan pengajaran tentang perihal menjadi batu sandungan Ia mengingatkan umat Tuhan di rumah Agar tetap saling mengasihi dan saling melengkapi Bukan justru saling menghakimi Paulus mengingatkan agar mereka tidak membuat sekat-sekat Antara yang kuat dan yang lemah Apalagi hanya karena persoalan makanan Lalu terjadi pertentangan dan saling menghakimi Baginya sangat penting menghormati pandangan orang lain Dan tidak memaksakan pandangan dan keinginan untuk diikuti orang lain Perihal najis atau tidak najis bukan berasal dari makanan Tetapi menjadi najis bagi orang yang menganggapnya sebagai makanan najis Kebebasan beriman yang harus dipraktikan dalam kasih kepada sesama Harus berdasarkan prinsip saling menghargai dan membangun Seperti di dalam firman Tuhan 1 Korintus 8-9 Berkata Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah Ya bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kadang dalam kehidupan berjemaat Seringkali kita sibuk saling menghakimi satu dengan yang lain Ada yang merasa lebih pantas berbicara dan didengar Ada juga yang merasa tidak dihargai Nah hal inilah yang sering menjadi batu sandungan di tengah-tengah persekutuan Karena itu baiklah kita saling memedulikan satu sama lain Dan terus merawat persekutuan tanpa ada sekat antara satu dengan yang lain Kita adalah satu persekutuan di dalam Kristus Jadi kita bapak ibu adalah satu persekutuan di dalam Kristus Amin firman Tuhan Bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk kebenaran firmanmu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Firmanmu ya Bapak yang selalu menjadi sulu dan pedoman bagi langkah kehidupan kami Kami awali pagi ini dengan ucapan syukur Untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami Amin Demikianlah renungan harian teraya kita pada hari ini Selamat menjalankan aktivitas kita Bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Selamat pagi dan shalom Terima kasih telah menonton